Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mengenai kajian online di Luang. Seperti biasa bersama Ustadz Saiful Rahmat. Insya Allah kita melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa besar. Dan untuk kali ini kita akan membahas dosa besar mengenai berdosta atas nama Nabi. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan seperti biasa sampai menjelang juru. Baik Ustadz ya. Baik Ustadz ya. Baik Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Umidin. Asyadu'an laylahilallah. Wa asyadu'an na muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa la alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin amma ba'adu. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha qatukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wa al-alham inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadidda yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum zunubakum. Wa mayyuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Ama ba'du fa'inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadihah di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarralumuri muhdasatuhah fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan kita semua. Alhamdulillah Allah Rabbul Alamin masih memberikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat sehat, nikmat bisa merasakan perkara-perkara yang bisa membuat kita bahagia. Kaki bisa kita langkahkan, masih tangan bisa kita memegang sesuatu, hidung masih bisa mencium. Masya Allah ini nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Dan yang paling penting dari itu adalah nikmat iman, nikmat islam, nikmat sunnah. Di mana Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan tidak ada kenikmatan adalah tidak ada kenikmatan yang paling besar, melainkan kenikmatan iman, kenikmatan islam, kenikmatan sunnah. Karena dengannya, kenikmat-nikmat yang kita dapatkan itu akan abadi, akan langgang. Karena dengannya lah kita akan mendapatkan nikmat yang hakiki, yaitu nikmat surganya yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman itu, kenikmatan islam itu, kenikmatan berada di atas sunnah itu. Dan kita bisa istiqomah dan maafat dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga Allah bukakan kita pintu-pintu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal. Amin. Dari Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, seperti biasa di pekan, akhir pekannya, di hari ahad ini, kita coba untuk sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, sama-sama menelaah perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita. Di antara yang paling penting adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kepada Allah itu ada dua perkara. Pertama, melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua adalah menjauhi apa yang Allah larang. Jadi yang namanya ketaatan, ketika kita melakukan perintah Allah, kewajiban-kewajibannya, dan kita meninggalkan larangan Allah, keharaman-keharamannya. Maka ketika kita melakukan dua perkara itu, maka insya Allah kita termasuk orang yang taat, orang yang taqwa. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan tadi. Khususnya adalah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di kesempatan kali ini kita membahas sebuah kitab yang disusun, yang dikarang oleh al-imam al-zahabi wa rahimahullah wa ta'ala berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Alhamdulillah Allah ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan di pekan-pekan terdahulu tentang pembahasan Al-Kabair ini. Alhamdulillah sudah membahas dosa yang ke-8. Di mana, sebagaimana yang sudah kita ketahui, dosa-dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik menyengkutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah tandingan-tandingan. Ini dosa besar yang pertama dan Alhamdulillah sudah kita bahas. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dosa besar yang kedua adalah khutlun nafs, membunuh jiwa. Membunuh jiwa, ini perkara yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-imam al-zahabi menempatkan dosa ini, dosa besar yang kedua. Di antara dosa yang paling besar, selain syirik, adalah khutlun nafs, membunuh jiwa. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, dosa besar yang ketiga di dalam kitab ini, Al-Kabair ini adalah al-sihir. Yang berkenaan dengan sihir. Dan ini sudah kita bahas. Seluk-beluk sihir. Bagaimana sihir ini? Bagaimana apakah kafir atau tidak pelakunya? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, di antara dosa besar yang dirangkum oleh al-imam al-zahabi adalah tarkus sholah. Meninggalkan sholat yang lima waktu. Sengaja. Meninggalkan sholat yang lima waktu. Sengaja. Dia tidak melaksanakan perintah Allah berupa sholat. Maka yang demikian, ini masuk ke dalam al-kabair. Dosa-dosa besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini di dalam kitab ini, di dalam al-kabair ini masuk ke dalam dosa besar yang keempat. Tarku as-sholah. Meninggalkan sholat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu. Yang termasuk dosa besar. Yang kelima, menurut al-imam al-zahabi adalah mana'u zakah. Tidak mau enggan membayar zakat. Tidak mau membayar zakat. Enggan membayar zakat. Padahal dia mampu. Dia punya uang. Dia punya kekayaan. Tapi dia tidak mau membayar zakat. Maka orang yang demikian, masuk ke dalam perkara-perkara yang menjurumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Karena dia melakukan dosa besar. Yaitu man'u zakah. Tidak mau membayar zakat. Kemudian yang ke-6, Bapak Ibu, yang semagal amuliakan. Adalah uku kulwalidain. Dosa atau durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada ayah. Durhaka kepada ibu. Ini merupakan dosa yang paling besar. Karena Allah SWT mewasiatkan itu untuk berbuat baik. Allah SWT berwasiat kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Maka orang yang durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ayah dan ibu, maka ini masuk ke dalam perkara yang akan menjurumuskan dia ke dalam kebinasaan kembali. Yaitu dosa besar yang ke-6. Yaitu adalah uku kulwalidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Yang ke-7 adalah akhlur riba. Memakan riba. Ini perkara yang banyak sekali ditemui di kalangan kaum muslimin. Karena saat ini riba dianggap biasa. Riba dianggap tidak dosa. Riba dianggap sesuatu yang ringan. Padahal sebagaimana sudah kita ketahui perbuatan riba ini memiliki 33 atau 36 pintu dosa. Dan diantara salah satu dosa yang paling kecilnya adalah dia menzinahi ibu sendiri. Ini perkara yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Memakan harta riba. Maka Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Andalah kita berhati-hati di dalamnya. Tidak setiap orang. Tidak seperti orang yang fasik. Orang yang tidak taat kepada Allah. Menganggap riba itu adalah perkara yang biasa. Waliyadu bila Allahul musta'an wa alaih tuklan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Dan Allah kuatkan kita untuk bisa menghindarinya. Itu dosa yang ke-6. Yang ke-7 adalah akhlur riba. Memakan harta riba. Yang ke-8 Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Ini adalah pertemuan kemarin. Pekan kemarin. Yaitu tentang aklumalil yatim. Zulman. Memakan harta anak yatim dengan secara zolim. Memakan harta anak yatim dengan cara zolim. Artinya di luar batas kewajaran. Artinya dalam israf berlebih-lebihan. Apabila memakan harta yatim ini di dalam rangka kebutuhan, keperluan. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka kezoliman. Menzolimi anak yatim. Mendolimi hartanya. Mengambil hartanya tanpa hak. Maka ini masuk ke dalam perkara dosa besar di sisi Allah SWT. Dan ditempatkan oleh Imam Az-Zahabi. Dalam dosa besar yang ke-9. Dari 70 dosa-dosa besar yang beliau tulis. Masya Allah. Inilah besarnya dosa memakan harta anak yatim. Tapi Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Kita akan coba hari ini membahas dosa besar yang ke-9. Dasa besar yang ke-9 yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah Al-Kadhib ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas Nabi. Berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas nama Nabi. Berdusta kepada Nabi. Ini sama saja. Yang paling penting adalah dia membuat kedustaan dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Dan dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi ke dalam dosa yang ke-9. Yaitu adalah tadi Al-Kadhib ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat dusta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Saya akan coba share. Saya akan coba bagikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Insya Allah. Saya akan coba share. Sebelumnya mungkin. Mohon maaf Pak Ahmad sudah terlihat Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Ceret-ceretannya ada Pak ya? Ada-ada. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Kita akan lanjutkan pembahasan di kesempatan hal ini. Yaitu Al-Kabiroh At-Tasiah. Dosa besar yang ke-9. Dosa besar yang ke-9 adalah Al-Kadhib ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta ini. Bohong. Atas Nabi atau kepada Nabi. Atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Sebagaimana saya sampaikan di awal-awal. Kita atau saya mengentengahkan. Memaparkan ke Bapak Ibu. Ini pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ini membuat pusing. Bikin pening. Tapi ini Bapak Ibu yang semagal amuliakan. Ini bagian dari ta'lim. Dari pengajaran. Karena kita harus membiasakan Bapak Ibu untuk membaca yang berbahasa Arab. Khususnya adalah Al-Quran. Kita ini biasanya lemah dalam minat baca Bapak Ibu. Kita lemah dalam minat baca. Kalau ada bacaan yang berbentuk teks begini. Kita malas. Malas untuk membacanya. Apalagi berbahasa Arab. Apalagi berbahasa Arab. Maka ini perlu kita biasakan. Jadi ketika kita biasa membaca bahasa Arab. Ketika kita membaca bahasa Indonesia. Kita akan merasa lebih mudah. Akan lebih ringan begitu. Masya Allah. Jadi itu satu. Yang kedua Bapak Ibu. Bahasa Arab itu adalah bahasa ad-din. Bahasa agama. Jadi bahasa Arab adalah bahasa agama. Maknanya adalah. Kita ketika ingin betul-betul memahami agama dengan benar. Maka kita mau tidak mau. Harus mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini. Yang dibawa oleh para ulama. Yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Yang di dalam kitabnya. Di dalam sunnahnya. Dalam hadisnya. Juga di dalam kitab-kitab para ulama. Ini pemakai bahasa Arab. Maka kita biasakan berbahasa Arab. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga. Ini kita coba. Untuk. Sedikit demi sedikit. Mempelajari satu persatu. Kosa kata-kosa kata yang ada di dalam bahasa Arab. Maka Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau bisa dicatat. Ya Bapak Ibu. Kalau memungkinkan. Kita catat. Setiap terjemah. Setiap kalimat-kalimat ini. Agar apa? Agar kita senatnya seberbekas. Kalau misalnya di sini bahasa Indonesia. Atau saya tidak tampilkan ini. Tidak tampilkan seperti ini. Kadang Ibu-Ibu hanya mendengar. Hanya mendengar. Takutnya nanti. Takutnya ngantuk. Tambah apa? Tambah ngantuk. Tapi kalau misalnya kita. Kalau saya misalkan tampilkan bahasa Arab seperti ini. Ibu-Ibu catat. Misalnya begini. Al-Kabiroh At-Tasiah. Dosa besar ke-9. Ibu catat. Dosa besar ke-9. Gitu. Al-Kadibu Al-Nabi. Berdusta atas Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Begitu. Jadi ditulis kalau memungkinkan. Inilah namanya belajar. Inilah namanya ta'lim dan ta'alum. Jadi bukan hanya mohon maaf. Datang ke telinga kanan. Keluar ke telinga kanan. Kalau telinga kiri mending. Ada nyangsangnya. Apa nyangsang? Ada nyangkrungnya. Ada sesuatu yang ini. Kadang kita ketika selesai kajian. Selesai. Tidak tahu apa-apa yang dibahas. Ini mengerikan sekali. Waliya adubillah. Maka Bapak-Ibu yang semoga Allah muliakan. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Berusaha untuk mencatat. Maka mohon maaf saya sebagian tidak terjemahkan. Walaupun ada bagian lain diterjemahkan. Jadi Bapak-Ibu semoga Allah muliakan. Sekali lagi. Justru ini diharapkan tidak membuat Ibu Bapak merasa lemah. Merasa malas. Lihat bahasa Arab begini. Malas. Justru bersemangat. Untuk mempelajari lebih semangat bahasa Arab. Bahkan saya pernah Bapak-Ibu. Dalam kajian. Setelah selesai kajian. Beres kajian. Kemudian datang kakek-kakek. Bapak-Ibu yang sudah tua. Kakek-kakek sudah tua. Kakek-kakek tidak ada yang masih muda. Sudah tua semuanya. Datang kepada saya. Kemudian ngobrol Pak. Langsung nanya bahasa Arab. Masya Allah. Ngobrol bahasa Arab. Alhamdulillah. Ternyata beliau baru belajar setahun lebih bahasa Arab. Di Al-Imarab di sini. Di Bandung. Masya Allah. Beliau lancar. Bapak saya tanya. Kenapa Bapak. Ingin bahasa Arab. Kenapa belajar bahasa Arab. Pak. Sudah pensiun. Kemudian belajar. Saya katanya pengen menghafal Al-Quran. Agar mudah menghafalkannya. Maka saya belajar bahasa Arab. Masya Allah. Dan memang benar. Beliau sedang menghafal Al-Quran. Jadi setelah kita selesai kajian. Beliau masih duduk di masjid. Masih membuka Al-Quran. Masih dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Barakalufih. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Dan mudah-mudahan itu semangatnya menular kepada kita. Walaupun sudah tua Bapak Ibu. Beliau semangat dalam belajar Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Mengapa? Karena keutamaannya beliau sudah tahu. Begitu mulia di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bersahabat dengan Al-Quran. Maka sekali lagi. Jangan merasa lemah. Ketika melihat bahasa Arab. Justru semangat. Insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu. Kita ulangi lagi ya. Al-Kabiru atas ya. Dosa besar yang ke-9 ya. Al-Kadhibu ala Nabi SAW. Berdusta atas nama Nabi SAW. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal Mu'allif. Berkata. Mu'allif. Pengarang kitab ini. Al-Kadhibu ala Nabi SAW. Kufrun. Al-Kadhibu. Berdusta. Ala Nabi atas nama Nabi SAW. Kufrun. Adalah sebuah kekufuran. Allah Karim. Jadi berdusta atas nama Nabi adalah kekufuran. Pelakunya disebut orang yang kafir. Yang kulu anil millah. Yang bisa memisahkan. Yang bisa memindahkan. Yang bisa mengeluarkan seseorang. Dari al-millah. Millah itu adalah sistem. Manhaj. Agama maksudnya. Artinya berarti. Orang yang berdusta atas Nabi SAW. Dihukumi kafir. Yang akan mengeluarkan seseorang. Yang akan mengeluarkan seseorang. Dari agama. Dari agama. Agama. Dari agama Islam. Jadi tidak diakui sebagai seorang Muslim. Waliyah adzubillah. Tidak diakui sebagai seorang Islam. Ma'udzubillah. Amin. Zalif. Allah musta'an. Ya la haula. Wa la kuwata illa billah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini. Berdusta atas Nabi. Kata beliau. Adalah kekufuran. Yang akan. Mengeluarkan seseorang. Dari agama. Walaupun nanti insya Allah. Kita akan bahas ya. Hukumnya. Di akhir nanti insya Allah. Maka jangan beranjak. Mudah-mudahan nanti di akhir. Bapak Ibu. Bisa memahami. Bagaimana. Bisa disebut kafir. Bagaimana. Atau tidaknya. Nanti insya Allah. Kita akan bahas di akhir. Insya Allah. Kemudian kata beliau. Kata Musannib. Kata Imam Az-Zahabi. Wa la raiba. Dan tidak ada keraguan. Tidak ragu lagi. Anna ta'amudal kazibi. Bahwasanya. Ini bahwasanya. Ta'amudal kazibi. Sengaja berdusta. Sengaja berdusta. Tidak ada keraguan lagi. Bahwasanya. Sengaja berdusta. Al-Allahi wa rasulihi. Atas nama Allah dan Rasulnya. Dengan nama Allah dan Rasulnya. Berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Dengan nama Allah dan Rasulnya. Atas nama Allah dan Rasulnya. Fi tahlili haramin. Dalam rangka salah satunya adalah. Tahlili haramin. Menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Jadi misalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan hukum ini adalah halal. Menetapkan hukum adalah halal. Contoh misalnya. Memakan nasi itu halal. Atau misalnya memakan domba itu halal. Tiba-tiba ada orang yang mengharamkan. Haram ini. Kata Allah haram. Ini kata Allah haram. Itu dia berdusta atas nama Allah. Padahal Allah menghalalkan domba. Tapi dia mengharamkan. Maka orang yang menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram. Tadi contohnya salah saya. Menghalalkan yang haram. Contohnya yang haram itu khomer. Minuman keras. Minuman keras. Babi misalnya. Ini babi jelas haramnya. Ternyata dihalalkan. Ternyata apa? Dihalalkan. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah melihatkan. Membuat kedustaan. Ketika seseorang. Seseorang menghalalkan. Perkara yang diharamkan oleh Allah. Contohnya tadi. Menghalalkan babi. Padahal babi itu sudah terang-terang diharamkan oleh Allah. Kemudian dia katakan halal babi itu. Halal babi itu. Tidak apa-apa. Subhanallah. Zina. Zina itu haram. Tapi dia katakan halal. Tidak apa-apa. Zina itu halal. Tidak sama saja nikah dengan zina itu sama. Seperti itu. Allahul Nusra'an. Maka orang yang menghalalkan yang haram. Kemudian yang mengharamkan yang halal. Kufrun Mahdun. Kufrun Mahdun. Jadi murni sebuah kekupuran. Murni sebuah apa? Kekupuran. Naudzubillahimin zalim. Jadi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dengan cara menghalalkan yang haram. Yang jelas haramnya dihalalkan. Atau mengharamkan yang halal. Yang jelas halalnya diharamkan. Tadi yang jelas haramnya dihalalkan. Yang sekarang yang jelas halalnya. Ternyata diharamkan. Demikian itu. Kufrun Mahdun. Jadi kekufuran yang murni. Murni sebuah kekufuran. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Wa innama sya'nu fil kazibi alaihi fisi wa zalika. Nah sesungguhnya. Perkara yang kita bahas ini. Dalam kedustaan ini. Berdusta atas nama Nebi ini. Fisi wa zalika. Selain dari ini Pak. Selain dari menghalalkan yang haram. Atau mengharamkan yang halal. Jadi kedustaan atas nama Nabi. Tapi tidak sampai mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram. Nah ini bagaimana dosanya? Insya Allah nanti kita akan coba bahas. Di dalam paragraf-paragraf selanjutnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya. Kualan Nabi. Ini Al-Imam Az-Zahabi mengetengahkan hadis. Al-Imam Az-Zahabi mengetengahkan sebuah hadis. Sebagaimana kebiasaan beliau. Di dalam kitab Al-Kabair ini. Beliau itu mencantumkan ayat. Kemudian mencantumkan hadis. Seperti itu. Atau mencantumkan hadis. Intinya seperti itu. Kualan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda. Bapak Ibu. Kata Nabi begini. Inna kaziban alaya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kaziban alaya. Kedustaan. Atas namaku. Jadi berdusta atas namaku. Atau berdusta kepadaku boleh. Berdusta atas namaku. Kalau saat ini berdusta kepada Nabi SAW. Berdusta atas nama Nabi SAW. Laisaka kazibin ala ghairi. Tidak. Laisa itu kan tidak. Tidak seperti berdusta. Kazib berdusta. Ala ghairi kepada selain ku. Kata Nabi. Atau bukan atas nama orang lain. Bukan selain namaku. Jadi saya ulangi Bapak Ibu. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya kedustaan atas namaku. Berdusta atas namaku. Tidak sama seperti berdusta dengan atas nama orang lain. Jadi saya ulangi. Kedustaan atas namaku. Kata Nabi. Tidak seperti kedustaan atas nama orang lain. Man kazaba alaya. Ditegaskan oleh Nabi. Ditakit oleh Nabi. Man kazaba alaya. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Berdusta atas? Atas namaku. Mutaammidan. Ini Pak. Sengaja. Dengan apa? Dengan sengaja. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Dengan sengaja. Faliyatabawa mak'adahu minanar. Maka siapkanlah. Siap-siaplah dia. Akan siapkanlah. Dia sama dengan menyiapkan. Maka'adahu minanar. Tempat duduknya. Tempatnya. Tempat duduknya. Minanar. Dari api neraka. Na'udhu billah. Jadi Bapak-Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini kata Nabi. Sesungguhnya kedustaan atas namaku. Tidak seperti kedustaan atas nama orang lain. Man kazaba alaya. Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku. Mutaammidan. Dia dengan sengaja berdustanya itu. Faliyatabawa mak'adahu minanar. Maka hendaklah. Ia siapkan tempat duduknya. Di neraka. Waliyahdu billah. Artinya Bapak-Ibu. Ini adalah al-wa'id. Ini adalah ancaman. Ancaman. Adalah apaan? Ancaman dari Nabi SAW. Bagi orang yang mendustakan atas nama Nabi dengan sengaja. Maka dia sama saja. Dengan menyiapkan tempat di neraka. Waliyahdu billah. Waliyahdu billah. Ini hadisnya Sohi Bapak-Ibu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya Sohi. Riwat al-imam al-Bukhari. Dan riwat al-imam muslim. Insya Allah kita bahas nanti ya. Syarahnya. Penjelasannya nanti di bawah insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Hadis-hadis yang lain yang beliau ketengahkan. Selanjutnya. Waqala s.a.w. Dan Nabi s.a.w. beliau bersabda. Man kaza ba'alayya. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Bunia lahu baitun fi jahannam. Maka akan dibangunkan Bapak-Ibu. Akan dibangunkan. Dibuatkan. Baginya lahu. Baginya. Baitun. Sebuah rumah. Sebuah apa? Rumah. Fi jahannam. Din raka jahannam. Waliyahdu billah. Orang yang berdusta atas nama Nabi. Akan dibuatkan tempat baginya sebuah rumah. Di mana? Di jahannam. Waduh. Alhamdulillah. Itu ada rumah ya. Begitu kan ya. Ada rumah. Kita juga di bumi tidak punya rumah. Di dunia tidak punya rumah. Nanti di akhirat. Alhamdulillah. Dibuatkan di rumah. Di rumah. Nanti walaupun di neraka jahannam. Ada rumahnya. Yang jangan dibayangkan. Bapak-Ibu. Rumah itu ada AC-nya. Ada kulkasnya. Ada kolam renangnya. Waliyahdu billah. Rumah di situ adalah rumah penyiksaan. Bapak-Ibu. Rumah di situ adalah rumah tempatnya ditempa dengan segala macam kebinasaan. Segala macam kesulitan. Segala macam kepedihan. Waliyahdu billah. Jadi rumah di situ adalah lebih dari penjara. Kalau misalnya kita ditempatkan di rumah. Kita ada rumah. Tapi di rumah itu disiapkan gergaji Bapak-Ibu. Nauzubillahirrahmanirrahim. Jadi ketika masuk digergaji. Kemudian di situ ditempatkan alat gantung. Di situ ditempatkan barbel. Untuk apa? Untuk disikat. Untuk ditindih. Untuk ditakol. Ditakolnya dipukulkan. Jadi rumah penyiksaan. Jadi rumah itu bukan rumah dalam rangka kebahagiaan. Tapi rumah dalam rangka tempat untuk disiksanya dia. Tempat untuk menyiksa dia. Waliyahdu billah. Jadi kata Nabi SAW. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Maka dibuatkan baginya rumah di jahannam. Maknanya adalah rumah penyiksaan. Nauzubillahirrahmanirrahim. Khusus disiksa di rumah itu. Nauzubillahirrahmanirrahim. Nauzubillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya sohi Bapak-Ibu. Artinya berarti sohi. InsyaAllah. Rawi-rawinya kuat. Rawi-rawinya adalah sika. Rawi-rawinya amanah. Ini salah satunya Bapak-Ibu. Kedustaan atas nama Nabi. Tadi berbohong dengan hadis Nabi SAW. Misalnya hadis ini adalah hadis yang palsu. Disebarkan. Ini salah satunya adalah kedustaan atas nama Nabi. Tidak boleh hadis palsu. Dikatakan ini hadisnya sohi. Ini adalah kedustaan atas nama Nabi SAW. Maka kita berhati-hati dalam meriwetkan hadis. Hati-hati dalam men-share Bapak-Ibu. Share, share, share begitu ya. Main share, main share gitu kan. Tidak ada hadisnya. Tidak ada apa? Bukan tidak ada hadisnya. Tidak ada keterangan ini hadis apa. Tidak ada keterangan ini riwayat apa. Tidak keterangan ini di kitab apa. Main share, main share, main share saja. Dan disampaikan ini adalah dari Nabi SAW. Itu adalah kedustaan Bapak-Ibu. Kedus. Kedustaan. Orang yang seperti ini terancam kepada sini. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ini hadis yang kedua yang diketengahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian yang ketiga Bapak-Ibu. Kita akan jelaskan nanti di bawah. Kemudian Nabi SAW bersabda. Man yakul anni. Barang siapa yang mengatakan tentangku. Ma lam akul hu. Sesuatu yang tidak aku katakan. Barang siapa yang mengatakan tentangku. Maksudnya mengatakan hadis dariku. Mengatakan sesuatu. Dengan mengutip. Ini adalah dariku. Dari Nabi SAW. Ma lam akul hu. Padahal itu tidak aku katakan. Kata Nabi. Aku tidak berkata begitu. Eh ada orang mengatakan ini dariku. Ini dari Nabi. Padahal bukan dari Nabi. Ma lam. Man yakul anni ma lam akul hu. Barang siapa yang mengatakan dariku. Ini dariku. Dari Nabi. Padahal itu aku tidak katakan begitu. Faliatabawa mak'adahu minan nar. Maka hendaklah ia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Waliaduh. Waliaduh. Bila ini rawahu Ahmad. Wabnu Majah. Wallahu alam. Ini saya tidak meneliti ini hadisnya sahih atau tidak. Yang jelas maknanya sama dengan hadis yang tadi. Jadi minimal adalah sahih li'l-zairihi. Sahih karena ada hadis lain yang lebih sahih yang maknanya sama. Wallahu alam. Intinya adalah maknanya sama dengan hadis yang sahih tadi. Orang yang mengatakan sesuatu. Mengatakan sesuatu. Yang itu bukan dari Nabi. Kemudian dia sandarkan kepada Nabi. Padahal Nabi tidak mengatakan itu. Maka hendaklah ia siapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Waliaduh. Ini hadis yang ketiga yang beliau riwatkan. Kemudian yang keempatnya. Kata beliau. Wa qala alaih salatu wassalam. Dan Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda. Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in. Orang beriman itu diberikan tabiat. Maksudnya diberikan tabiat. Apa nama itu? Ditetapkan tabiatnya itu ada tabiat yang buruk Bapak Ibu. Tabiat yang jelek. Tabiat jahat. Jadi ada orang yang beriman juga diberikan tabiat yang buruk. Alakuli syai'in. Segalanya. Keburukan ada. Misalnya ada orang yang beriman tapi dia membunuh. Orang beriman tapi dia zolim. Orang yang beriman dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang beriman tapi menyakiti orang lain. Orang beriman tapi dia mengkafirkan orang lain. Orang yang beriman berzina. Ada. Orang beriman maling. Apa maling itu? Merampok. Ada. Jadi diberikan karakter buruk. Walaupun dia beriman. Illa'l khiyanat awal kazib. Kecuali khiyanat dan kedustaan. Kalau khiyanat dan kedustaan inilah tidak disebut orang yang beriman. Ini hadis riwat al-imam Ahmad. Hadis riwat al-imam Ahmad. Juga al-imam Abu Syaibah di dalam musanabnya akan tetapi sanadnya do'ib. Sanadnya apa le? Lemah. Jadi maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita menemukan hadis yang do'ib seperti ini. Nah ini redaksi-redaksi yang seperti ini. Jangan disandarkan kepada Nabi. Jangan disandarkan kepada Nabi. Tidak kita yakini ini dari Nabi S.A.W. Kenapa? Karena sanadnya do'ib, lemah. Ini kalau kita belajar mustolahul hadis. Belajar tentang ilmu hadis. Maka kita akan mengetahui derajat hadis itu. Ada yang sohih, ada yang hasan, ada yang do'ib, ada yang maudu. Nah ketika kita mengetahui ada hadis yang do'ib, ada hadis yang lemah. Memang ulama berbeda pendapat. Kalau kelemahan ini dari sisi fada'ilul amal, dalam rangka memotivasi orang untuk beramal, ada yang mengatakan boleh dipakai. Hadis yang do'ib, tapi bukan hadis yang maudu, hadis yang palsu. Kalau hadis yang palsu, hadis yang dusta, hadis yang palsu. Hadis yang palsu itu ada rawi yang meriwayatkan hadis itu, tapi dia itu pendusta. Ini adalah hadis maudu, hadis palsu. Maka hadis yang palsu sepakat para ulama untuk meninggalkannya. Ini kedustaan atas nama Nabi, sepakat tidak boleh digunakan. Tapi kalau hadis yang do'ib seperti ini, ini hadis lemah, ini khilaf para ulama. Perbeda pendapat di antara para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan boleh digunakan untuk fada'ilul amal. Dalam rangka untuk memotivasi amal, boleh digunakan. Sebagian lagi mengatakan boleh dengan catatan. Dengan catatan tidak menyandarkan apa yang disampaikan itu kepada Nabi sebagai kehati-hatian, ancaman yang tadi-tadi. Ancaman yang tadi. Takut, ini bukan dari Nabi, tapi kita sampaikan ini dari Nabi. Ini kan buah kedustaan juga. Hati-hati. Maka lebih hati-hati adalah kita... Maknanya ini kan tidak bertentangan. Maknanya insya Allah tidak bertentangan. Ya akan tetapi tidak kita sandarkan kepada Nabi. Karena hadisnya apa ini? Lemah. Hadisnya lemah. Ketika ada hadis lemah, maka kita tidak sandarkan kepada Nabi SAW. Demikiannya. Jadi ini minimal kita menyakini ini adalah asar. Ini adalah pendapat para ulama. Tidak kita sandarkan kepada Nabi SAW karena hadisnya lemah. Hadisnya doib. Intinya orang yang beriman dicatat atau diberikan karakter tabiat itu berbuat buruk, berbuat jahat. Apapun itu, dia bisa berbuat buruk. Kecuali perbuatan khianat dan kedustaan. Karena orang beriman tidak disebut iman kalau dia khianat. Ada amanah, ternyata dia berkhianat. Diamanahi untuk menjadi ini, ini, ini. Eh, dia berkhianat. Disimpan tempat, disimpan harta baginya, dikhianati. Waliya adzibil. Maka yang demikian adalah tidak masuk orang yang beriman. Wal-kazib dan juga kedustaan. Orang dusta. Orang pendusta itu tidak ada karakter orang beriman itu pendusta. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat khianat dan sifat kajib atau bohong. Tapi sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang kita tidak sanarkan kepada Nabi. Tapi maknanya kita resapi dan kita jauhi untuk berbuat khianat dan berbuat dusta. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang semoga Allah muliakan. Wakaula, kemudian Nabi bersabda, Man rawa'anni hadisan. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku. Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dariku. Wahuwa yuro anna huqazibun. Padahal hadis itu terlihat, terindikasi bahwasannya hadis itu kedustaan. Kata-perkataan itu dusta. Fahuwa ahadul kazabin. Atau barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis. Dan dia itu sudah terpandang. Dia itu dikira-kira bahwa dia adalah sebuah kedustaan. Fahuwa ahadul kazabin. Maka dia adalah salah seorang para pendusta. Waliadubillah. Jadi kalau misalnya kita tahu ini hadis-hadis maudu, hadis palsu. Ini kita tahu, ini bukan hadis Nabi. Kemudian kita katakan ini hadis dari Nabi. Maka yang demikian, dia termasuk salah seorang pendusta. Salah seorang apa? Pendusta. Waliadubillah. Ini riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Muslim. Di dalam muqadimah sahihnya. Wabni Hiban dan juga Al-Imam Ibn Hibban. Di dalam sahihnya. Dan Al-Imam Al-Hafid Abu Tahir beliau mengatakan. Hadha hadisun sahihun. Kata Abu Tahir ini adalah hadis yang sahih. Jadi ini bisa kita ambil. Kita bisa yakini ini dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis. Kemudian dia melihat. Dia mengira. Hadis itu dikira bahwa itu adalah diyakini. Bahwa itu adalah kedustaan. Kemudian dia meriwayatkannya. Maka dia termasuk salah seorang pendusta. Maka kata Al-Imam Al-Zahabi. Maka teranglah bagimu. Jelaslah bagimu. Bihada dengan keterangan ini. Dengan penjelasan ini. Bawasannya riwayat. Bawasannya hadis yang maudu. Hadis yang palsu. Hadis palsu. Sekali lagi. Hadis palsu itu ada rawi. Periwayat. Yang diindikasikan dia itu pendusta. Ada rawi yang berdusta. Maka ketika kita tahu ini hadisnya hadis maudu. Maka. Maka. Tidak halal untuk diriwayatkan. Tidak halal untuk disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena hadisnya hadis yang palsu. Kecuali. Kecuali hadis palsu itu disampaikan dalam rangka untuk dijelaskan. Bahwa ini hadisnya hadis palsu. Tidak boleh digunakan. Tidak boleh disebarkan. Disebarkan dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui. Bahwa ini hadisnya hadis palsu. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu. Ini dari kitab Al-Kabair. Jadi hanya penek. Di dalam kitab hanya seperti ini. Tapi kita coba akan bahas sedikit demi sedikit apa makna dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekali lagi. Mudah-mudahan tidak bosan melihat bahasa Arab begini. Insya Allah mudah-mudahan jadi motivasi untuk sedikit demi sedikit belajar. Dan kemudian yang kedua menjadi motivasi untuk mencatat. Jadi setiap yang saya terjemahkan kalau bisa dicatat. Agar apa? Agar ada faidahnya. Agar apa? Agar ada faidahnya. Karena kita manusia Bu di akhir zaman. Apalagi kita yang banyak kesibukan ini, kesibukan itu. Saat ini disampaikan, saat itu pula langsung lupa. Saat ini beres, saat itu juga lupa. Nyangka perlulah pencatatannya. Beda dengan ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu. Mereka tidak mencatat pun mereka betul-betul murni jiwanya itu. Tidak banyak disibukan dengan itu ini dan sebagainya. Sehingga mereka bisa menghafalkannya. Tapi kita, waduh jauh ya Bu ya. Jangankan yang seperti ini. Quran saja. Saat ini kita hafalkan. Saat ditutup Quran, eh lupa lagi. Kan begitu ya. Nah inilah kita ya Bapak-Ibu. Jadi kalau bisa dicatat. Kalau bisa apa? Dicatat. Jadi kajian ini sungguh-sungguh Bu ya. Kita ambil buku, kita catat. Bukan hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan nanti ngantuk Bu. Apalagi saya ngomong ke sana kemarin kan begitu ya. Nantuk. Maka catat kalau bisa agar kita dihindarkan dari sifat ngantuk. Allah alam. Baik Bapak-Ibu, kita lanjutkan. Ini penjelasan dari kitab yang lain. Atau penjelasan dari syara yang lain. Saya akan coba bawakan. Bukan dari kitab Al-Kabair. Bismillah. Baik, kita lanjutkan Bu. Al-Kazibu, kedusta'an itu. Min raza'ilis sifati. Termasuk sifat yang rendah. Sifat yang apa? Yang rendahan. Jadi sifat yang rendah Bapak-Ibu. Hina. Waqaba'ihil akhlaki. Dan akhlak yang buruk. Yang buruk. Jadi yang namanya dusta, Bu. Yang namanya bohong. Itu adalah sifat yang rendah. Sifat yang hina. Dan juga akhlak yang buruk. Waqad haramahullahu azzawajalla fi kitabihil karim. Sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan perbuatan dusta tadi. Allah azzawajalla yang maha. Perkasal. Banget tinggi. Fi kitabihil karim. Di dalam Alkitabnya. Di dalam Al-Qurannya yang mulia. Di dalam kitabnya yang mulia. Jadi dusta adalah sifat yang rendah. Sifat yang hina. Akhlak yang buruk. Yang Allah haramkan di dalam kitabnya yang mulia. Wa ala lisani nabiyihi sallallahu alaihi wa sallam. Juga diharamkan berdasarkan lisannya nabi. Ucapannya nabi sallallahu alaihi wa sallam. Diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Diharamkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam. Di dalam hadisnya. Wahuwa min akswari turuki ilan nari. Allah karim. Wahuwa. Dan yang namanya kedustaan ini. Ini huwa. Ini kedalam kedustaan. Baliknya kedustaan. Dan kedustaan itu min akswari turuki di antara jalan yang ringkas Bapak Ibu. Akswari turuki itu jalan yang paling ringkas. Jalan pintas. Jalan apa? Pintas. Jadi yang namanya kedustaan adalah jalan pintas ilan nari menuju neraka. Menuju apa? Neraka. Jadi saya ulangi Bapak Ibu. Kedustaan adalah sesuatu satu sifat yang rendah. Sifat yang hina. Juga akhlak yang buruk. Yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan di dalam kitabnya yang mulia. Di dalam Al-Quran. Dan juga diharamkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam di dalam hadisnya. Dan yang namanya kedustaan itu adalah jalan yang paling pintas. Jalan paling ringkas menuju neraka. Walaikumsu billah. Fa'anabdillah ibn Mas'udin radiyallahu anhu. Ada sebuah hadis. Untuk menjelaskan ini. Bahwa kedustaan itu adalah sebuah sifat yang buruk. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Anan nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bahwasanya nabi sallallahu alaihi wa sallam. Beliau bersabda. Bagaimana sabda nabi? Alaikum bisidiki. Alaikum bisidiki. Bentar bu ya. Saya akan rubah dulu warnanya. Agar tidak bentrok merah dengan merah. Kata nabi sallallahu alaihi wa sallam. Alaikum bisidiki. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sidik. Sidik itu kejujuran. Hendaklah kalian berbuat jujur. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada kejujuran. Fa'inna sidqa yahdi ilalbir. Karena sesungguhnya kejujuran itu. Yahdi ilalbirri akan menuntun. Akan menunjukkan kepada kebaikan. Masya Allah. Saya ulangi ibu ya. Kata nabi sallallahu alaihi wa sallam. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada kejujuran. Hendaklah kalian berbuat jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan. Akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa'inna albirro yahdi ilaljannah. Dan sesungguhnya yang namanya kebaikan itu. Albir itu kebaikan. Sesungguhnya yang namanya kebaikan itu yahdi ilaljannah. Akan menuntun. Akan menunjukkan kepada surga. Jadi saya ulangi. Jujur akan menuntun kepada perkara kebaikan. Kebaikan akan menuntun kepada surga. Begitu. Jadi ketika orang jujur. Maka ujungnya akan mendapatkan surga. Begitu. Kemudian. Dan apabila seseorang dia senantiasa berbuat jujur. Jikalau seseorang senantiasa berbuat jujur. Dan dia terus menerus berbuat jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqon. Sehingga dia akan ditulis. Dicatat. Ditetapkan di sisi Allah SWT. Siddiqon. Sebagai orang yang jujur. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Orang yang jujur. Yang senantiasa jujur. Dia terus memilih kejujuran. Dia terus condong kepada kejujuran. Dia terus senantiasa berbuat jujur. Maka ditulis di sisi Allah. Ditetapkan di sisi Allah. Sebagai orang yang jujur. Maka terkenalah dia menjadi orang yang jujur. Maka disebutlah dia Al-Amin. Orang yang amanah. As-siddiq. Dia orang yang jujur. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kita kan hari ini ya. Bertemu dengan orang-orang. Kita tahu dia itu orang yang jujur. Dia itu Masya Allah. Ucapannya itu begini. Dia itu kalau berjanji tidak pernah mengingkari. Kenapa? Karena yuktabu indallahi siddiqon. Karena dia telah ditetapkan di sisi Allah. Menjadi orang yang jujur. Sehingga orang lain pun mengenalnya dengan orang yang jujur. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa'iyakum wal-kaziba. Hendaklah kalian berhati-hati dengan kedustaan. Wa'iyakum wal-kaziba. Hati-hati dengan berbuat dusta. Jangan sampai berbuat dusta. Fa'iyakum wal-kaziba. Karena sesungguhnya yang namanya dusta itu. Yahdi ilal-fujur. Akan menuntun. Akan menunjukkan kepada al-fujur. Al-fujur itu kedurhakaan Bapak Ibu. Jadi. Saya ulangi di sini. Dusta. Akan melahirkan. Kedurhakaan. Begitu. Al-fujur atau al-fujur. Wa'iyakum wal-fujur. Dan sesungguhnya yang namanya kedurhakaan itu. Yahdi ilal-nar. Akan menuntun. Akan menunjukkan ke dalam neraka. Jadi kedurhakaan itu akan menuntun kepada neraka. Jadi. Premisnya. Dusta itu akan melahirkan. Menuntun kepada neraka. Neraka. Dusta itu akan menuntun kepada neraka. Dusta itu ujung-ujungnya ke mana? Ke neraka. Kemudian dilanjutkan. Wa mayazalul abdu yukadzibu. Aw yakzibu. Jikalau Allah seorang hamba. Dia senantiasa berbuat dusta. Dia selalu berbuat dusta. Wa yataharul kaziba. Dia senantiasa terus memilih kedustaan itu. Dia terus fokus ke dalam kedustaan itu. Dia terus berbuat dusta. Hatta yuktaba indallahi kazaban. Hingga akan dia dicatat di sisi Allah SWT. Sebagai para pendusta. Sebagai seorang pendusta. Ini hadisnya Sohi. Riwat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jikalau orang sudah biasa berdusta. Dia akan terus menerus. Akan membiasakan kedustaan itu. Karena kata para orang bijak. Ketika seseorang berbohong. Dia akan berbohong selanjutnya. Kenapa? Karena menutupi kebohongan yang sebelumnya. Awalnya misalnya seseorang dia tidak datang ke sekolah. Kenapa kemarin tidak sekolah? Padahal dia mabal. Padahal dia apa? Mabal. Oh mohon maaf. Saya sakit bu. Oh sakit. Sakit apa? Satu kan bohongnya. Dia sakit. Padahal dia apa? Main tadi. Mabal itu mangkir. Dia malah main kemana. Dia tidak sekolah. Kemudian ketika ditanya oleh gurunya. Kemana kemarin kamu? Oh saya sakit bu. Nah disisakannya bohong. Sakit bu. Akhirnya si ibu kan bertanya lagi. Ibu gurunya tanya lagi. Sakit apa kemarin kamu? Oh saya tipes bu. Dua tuh. Dua. Dustanya. Jadi sudah dua kali disisakannya. Kenapa? Karena menutupi dusanya ngawal. Sudah seperti itu ditanya lagi. Oh sudah ke dokter? Belum. Sudah bu. Kemarin saya ke dokter. Tiga tuh dustanya. Allah. Bagaimana kata dokter? Kata dokter saya harus banyak istirahat bu. Empat tuh dustanya. Artinya apa bu? Pak. Selama kedustaan itu akan dia lakukan. Maka kedustaan itu akan terus terulang. Akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Dan ketika dia berdusta, berbohong. Dia tidak akan merasa risih. Dia tidak akan merasa canggung. Beda bu ya. Kalau orang yang tidak bisa berdusa. Kemudian dia berdusa asa. Apa ya namanya tuh? Kagok begitu. Dia ketahuan gitu. Dusa. Dia bohong. Kenapa? Karena udah gak biasa. Tapi kalau orang sudah biasa. Dia tidak tahu ini terdusa atau tidak. Kenapa ya? Karena sudah biasa. Maka kalau sudah seperti itu. Maka dia dicatat sebagai orang kezab. Orang pendusta. Walaikah. Maka akhirnya nanti akan diketahui juga oleh orang-orang. Bahwa dia itu pendusta. Dia itu tukang bohong. Hati-hati dia tukang bohong. Hati-hati dia begini. Hati-hati begitu. Akhirnya dicatat dia sebagai pembohong. Dan orang-orang akan meyakini. Dan mengetahui dia itu sebagai pendusta. Dan akhirnya akan dijauhi. Walaikah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini pesan Nabi S.A. Alaikum bisidki. Hendaklah kalian berbuat jujur. Karena sesungguhnya kejujuran. Itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan yang namanya kebaikan. Itu akan menuntun kepada surga. Dan seseorang. Apabila dia tenang. Tiasa terus berbuat jujur. Dia terus fokus kepada kejujuran. Dia memilih kejujuran. Sehingga dia akan dicatat di sisi Allah. Sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian. Jangan sampai berbuat dusta. Karena sesungguhnya kedustaan itu. Akan menuntun. Menunjukkan kepada kedurhakaan. Dan yang namanya kedurhakaan itu. Akan menuntun. Menunjukkan kepada neraka. Dan seandainya seseorang. Senantiasa berbuat dusta. Terus memilih kedustaan. Terus fokus ke dalam kedustaan. Maka dia akan dicatat di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pendusta. Waliyadu billah. Semoga Allah jauhkan kita. Maka Bapak Ibu. Kesimpulan di dalam hadis ini. Yang namanya kedustaan adalah. Min aksori. Nah ini ya tadi ya. Min aksori. Turuk ilanar. Adalah jalan pintas menuju neraka. Karena tadi yang namanya kedustaan. Ujung-ujungnya adalah neraka. Maka jalan pintas menuju neraka. Cukuplah berbuat dusta. Cukup berbuat dusta. Itu jalan pintas menuju neraka. Yahwaliyadu billah. Kita lanjutkan lagi. Al-Imam Al-Munawi berkata. Al-Imam Al-Munawi Ash-Syafi. Abdul Raib Ash-Syafi. Beliau pengarang kitab. Banyak kitabnya. Salah satunya. Sarah hadis. Apa nama itu? Ad-Jami'us-Sogir. Al-Imam As-Suyuti. Dicara oleh Al-Imam Al-Munawi Rahimahullahu Ta'ala. Kata beliau. Kata Al-Imam Al-Munawi. Wa'iyakum wal-kazibah. Hati-hati kalian. Jangan sampai berbuat dusta. Ini maknanya adalah. Ijtani buhu. Jauhilah perbuatan dosa itu. Wahzarul wuku'afihi. Dan berhati-hatilah. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan dusta. Jadi iya'kum wal-kazib. Maknanya adalah. Hati-hatilah berbuat dusta. Maknanya jauhi dusta itu. Dan berhati-hati. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan dusta itu. Fa'innahu ma'al fujuri. Karena yang namanya dusta itu. Pasti ada bersama kedurhakaan. Jadi bergandengan. Yang nanya dusta. Pasti otomatis. Fujur. Durhaka. Kalau sudah berdusta. Pasti otomatis durhaka. Al-Khuruju'ani To'ah. Yaitu maksudnya. Keluar dari ketaatan. Tidak taat. Kalau orang sudah fajir. Orang yang berbuat durhaka. Maka dia tidak taat. Wahumma finari. Dan keduanya ada di dalam neraka. Kebohongan. Kedustaan ada dalam neraka. Kedurhakaan ada di dalam neraka. Waliyah. Yudikhilani naru jahannam. Yang akan memasukkan ke dalam neraka jahannam. Keduanya akan memasukkan ke dalam neraka jahannam. Kebohongan akan menuntun kepada jahannam. Kemudian apa? Kedurhakaan yang lain pun akan menuntun kepada jahannam. Waliyah. Yang dinamakan dengan kazib. Dusta itu adalah. Huwa ikhbarun bisyai'i. Adalah menginformasikan. Ikhbar. Menginformasikan. Mengabarkan. Bisyai'i. Sesuatu. Al-Qilafi mahuwa'alayhi. Yang menyelisihi. Yang menyelisihi. Yang apa ya? Menyelisihi itu ya. Yang bertentangan. Yang tidak sejalan. Mahuwa'alayhi. Apa yang sebenarnya. Jadi mengabarkan sesuatu yang tidak benar. Mengabarkan sesuatu yang bohong. Mengabarkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya. Itulah namanya Dusta. Beliau mengatakan di dalam kitabnya. Kitab Al-Adhkar judulnya. Wa'alam kata beliau. Ketahuilah. Anna madhabah ahli sunnati. Bahwasannya madhab ahlu sunnah. Bahwasannya pendapatnya ahlu sunnah. Anna al-kaziba. Bahwasannya yang namanya Dusta itu. Huwal ikhbaru'ani shayi adalah menginformasikan sesuatu. Bi khilafi ma'huwa. Yang menyelisihi hakikat yang sebenarnya dari informasi itu. Sawa'un ta'amad tadhalika am jahal tahu. Sama saja. Apakah engkau berbuat Dusta itu dengan sengaja. Atau engkau berbuat Dusta itu dengan kebodohan. Karena ketidaktahuan. Jadi ketika kita berbuat Dusta. Dengan sengaja atau tidak tahu. Maka yang demikian itu sama saja. Adalah Al-Kazib. Adalah kedustaan. Kebohongan. Mengabarkan sesuatu. Mengabarkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Itu adalah kedustaan. Baik sengaja ataupun tidak. Baik sengaja atau tidak. Itu adalah kedustaan. Lakin akan tetapi. Tapi tidak berdosa dalam ketika mengatakannya itu. Karena ketidaktahuan. Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Maka insya Allah dia tidak berdosa. Sesungguhnya yang namanya dosa itu. Apabila dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau tahu ini tidak benar. Kemudian disampaikan. Atau dia itu tahu ini sebenarnya itu A. Tapi disampaikannya Z. Berarti dia dusta dengan sengaja. Maka itu dosa. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu bahwa ini kabar itu benar. Atau tidak. Sebarkan saja. Maka yang demikian. Dia tidak berdosa dari sisi apa? Dari sisi kedustaan. Dia tidak berdusta sebetulnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tapi dia akan bisa jadi berdosa dari sisi yang lainnya. Apa? Ketidakhati-hatian. Ketika dia tidak tabayun. Dia tidak meneliti dulu apakah ini benar. Tidak informasinya. Apakah ini sudah betul atau tidak. Ini hati-hati maka Bapak Ibu. Jadi bisa ada dua dosanya. Dosa kebohongan. Karena sudah tahu ini bohong. Disebarin. Itu menjelas. Dosa dusta itu. Tapi yang kedua. Dia itu menyebarkan sesuatu. Dia tidak tahu yang disebarkan itu bohong. Dia tidak tahu yang disebarkan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dia tidak tahu. Tapi main sebar. Maka dari sisi kedusaan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dari sisi dia bohong. Dia tidak berbohong. Tidak melakukan kebohongan. Tidak berdosa dalam sisi kebohongan. Tapi bisa jadi dia berdosa. Karena apa? Karena dia tidak tabayun. Tidak berhati-hati. Dia tidak meneliti terlebih dahulu apakah ini benar atau tidak. Demikian ya Pak. Ya Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dulu Pak. Apabila yang namanya bohong itu. Yang namanya dusta itu. Haramun. Adalah sebuah keharaman. Haram. Hukumnya haram untuk dilakukan. Pada setiap manusia. Jadi yang namanya bohong kepada siapapun itu. Itu adalah sebuah keharaman. Bohong kepada guru haram. Bohong kepada orang tua haram. Bohong kepada teman haram. Bohong kepada adik haram. Bohong kepada saudara haram. Haram kepada semuanya haram. Fa innal kaziba sesungguhnya kedustaan ala Rasulullah SAW atas nama Nabi SAW asyaddu wa'azamu adalah lebih berat haramnya. Lebih besar dosanya. Jadi lebih berat dan lebih besar dosanya Bapak Ibu. Lebih berat dan dosa keharamannya. Lebih berat dan lebih besar keharamannya. Kepada orang lain saja haram. Apalagi kepada Nabi. Apalagi atas nama Nabi. Berbohong atas nama Presiden. Ini kata Presiden begini. Padahal tidak di penjara Pak. Oh ini begini, begini. Apa kata ini, kata ini. Jangankan kata Presiden. Menyebarkan huwak ya. Teman kita, orang lain dan sebagainya. Kemudian orang lain melaporkan kepada polisi. Kita ditangkap. Karena itu haram. Tidak boleh. Apalagi kedustaan atas nama Nabi. Fa inna hu min akbahil mungkarot. Kata, sesungguhnya kedustaan itu di antara kemungkaran yang paling buruk. Allahumma s.a. Kemungkaran yang paling buruk adalah berdusta atas nama Nabi s.a.w. Wa min akhbaril kabair. Dan di antara dosa besar yang paling besar. Fa min khasaisihi salawatullahi wa salamu alaihi. Di antara kekhususan Nabi s.a.w. Annal kaziba. Bahwasannya kedustaan itu atas nama Nabi. Tidaklah seperti dusta kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu. Kekhususan Nabi s.a.w. Bahwasannya berdusta atas Nabi. Tidak sama berdusta dengan atas nama orang lain. Berdusta atas nama Nabi. Kebohongan itu adalah dosa yang paling besar. Kalau berbohong kepada orang lain. Dosa besar. Berbohong kepada ayah. Dosa besar. Kepada istri. Dosa besar. Kepada suami. Dosa besar. Tapi kepada Nabi. Dosa-dosa besar. Begitu Bu. Jadi dosa kepada Nabi. Itu lebih besar. Daripada dosa kepada orang lain. Begitu. Likawlihi s.a.w. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. Yang tadi Pak. Yang tadi kita bacakan. Hadis yang tadi direwatkan. Oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang dikutip oleh Al-Imam Al-Zahabi tadi. Inna kaziban alaiya. Sesungguhnya kedustaan atas nama ku. Laisaka kazibin ala ahadin. Itu tidak sama dengan. Seperti berbohongnya. Atas nama orang lain. Man kazaba alaiya. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Mutamidan dengan sengaja. Faliyatabawa makadahu minanar. Maka andaklah ia persiapkan. Tempat duduknya dari api neraka. Waliyahadu billah. Jadi Bapak Ibu. Berbohong atas nama Nabi. Tidak sama berbohong atas nama orang. Orang lain. Atas nama Nabi. Kedustaan yang sangat besar. Naudzubillah. Dosanya ya. Ini hadisnya riwat yang Bukhari. Yang tadi kita sudah bahas. Berkata al-kodiyyat. Wa iza kanal gadibu memnu'an fi syari'i. Jumlatan. Apabila yang namanya kedustaan itu. Memnu'an itu terlarang. Memnu'an terlarang. Apabila yang namanya kedustaan itu terlarang fi syari'i. Secara syari'at. Pada syari'at. Terlarang oleh syari'at. Jumlatan secara global. Secara umum. Secara umum yang namanya dusta itu dosa. Secara umum. Secara syari'at itu terlarang. Tidak boleh. Mau ke siapapun tidak boleh. Fahuwa ala nabi'i alaihissalamu asyaddu. Maka berdusta kepada nabi. Berdusta atas nama nabi'i sallallahu alaihi wasallam. Asyaddu itu lebih terlarang Bapak Ibu. Li'anna haqqahu a'zomu. Karena yang namanya hak nabi'i itu begitu besar. Begitu agung. Wa haqqus syari'ati akidu. Dan hak syari'at itu adalah lebih tegas. Lebih pasti. Lebih tegas. Harus ditekankan. Harus lebih ditekankan. Haknya syari'at. Haknya agama. Itu lebih ditekankan. Hak nabi'i itu lebih besar. Wa'ibahatul kajibi alaihi. Dan membolehkan berdusta atas nama nabi'i. Zari'atun ila ibutoli syari'ihi. Adalah jalan. Wasilah menuju kepada perbuatan. Membatalkan syari'at. Menghilangkan syari'at. Jadi ketika seseorang berbohong. Ketika seseorang membolehkan perbuatan bohong atas nama nabi'i. Itu sama saja dengan membiarkan dia itu menjadi wasilah untuk membatalkan syari'at. Untuk menghilangkan syari'at. Untuk menggugulkan syari'at. Dan juga dalam rangka untuk memalingkan agamanya. Berbuat menghancurkan agamanya. Menghilangkan syari'at. Kenapa? Karena kalau sudah berdusta atas nama nabi'i. Berdusta atas nama Allah SWT. Itu berarti sama dengan meruntuhkan syari'at. Meruntuhkan agama. Kenapa? Karena orang akan meyakini ini dari nabi. Sehingga dia akan mengamalkan. Padahal itu bukan dari nabi. Allah SWT. Maka Bapak Ibu. Kedustaan atas nabi. Tidak sama dengan kedustaan kepada orang. Atau atas nama orang lain. Kita lanjutkan dulu Bu. Al-Wa'idu syadidul waridu filkazibi ala nabi'i SAW alal muta'amidi lilkazibi. Bahwasannya ancaman yang berat. Ancaman yang betul-betul berat. Sebentar mohon maaf. Al-Wa'idu syadidu. Ancaman yang berat. Al-Wa'idu filkazibi. Yang ada di dalam kedustaan itu. Yang melahirkan kedustaan kepada nabi SAW. Alal muta'amidi lilkazibi. Bagi orang yang sengaja itu berdusta. Maka Allah SWT berfirman. Tidaklah berdosa kepada kalian. Tidaklah kalian itu berdosa. Kalau kalian tidak tahu. Artinya kalau kalian berbuat salah. Tidak sengaja salahnya. Maka tidak ada dosa. Akan tetapi yang nama dosa itu. Apabila hati kalian tahu. Kemudian kalian sengaja untuk berbuat dosa itu. Berbuat dusta tadi. Jadi yang namanya dusta tadi adalah. Bagi orang yang sengaja berbuat dusta. Tapi kalau dia tidak sengaja. Insya Allah tadi. Tidak apa-apa ya. Tidak dosa sebagaimana. Sudah dibahas. Tapi dia berdosa bisa jadi. Karena ketidak hati-hatiannya. Bukan karena dustanya. Karena dia tidak punya dosa dusta tadi. Karena dia tidak berbohong. Dan berdasarkan sabda nabi SAW yang tadi. Man kaza ba'alayya muta'amidan. Nah ini. Muta'amidan di garis bawahi. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'amidan. Dengan cara sengaja. Jadi di garis bawahi sengajanya. Kalau tidak sengaja. Maka tidak berdosa. Tidak disebut orang yang mendustakan atas nama nabi. Begitu ya. Kalau tidak sengaja. Tapi kalau sudah sengaja. Ini adalah diancam dari tempat duduk dari api neraka. Ini tadi ya. Berkata Al-Imam Al-Kurtubi. Di dalam kitabnya. Al-Mufhim. Lima'ashkala mintalkhi sisi 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 muslim. Ini. Apa nama itu. Kitab ya. Atas sisi muslim. Beliau meringkas. Kemudian perkara-perkara yang muskilah. Perkara-perkara yang bermasalah. Di dalam kitab itu. Beliau sebutkan. Ini Al-Imam Al-Kurtubi. Dalam menjelaskan sebuah hadis. Dari Ali. Bahwasannya Nabi SAW bersabda. Janganlah kalian berdosa atas namaku. Barang siapa. Karena sesungguhnya. Barang siapa yang berdosa atas namaku. Maka dia akan memasuki. Akan menjerumbus ke dalam neraka. Mulia'adubillah. Inti dari hadis ini adalah nahyun. Larangan Bapak Ibu. Jangan berdosa. Wa ajadzuhu wa'idun syadihidun. Dan akibatnya adalah ancaman. Dan alasannya adalah ancaman yang berat. Ancaman yang begitu dahsyat. Wa huwa'amun fikuli kazibin. Dan ancaman itu umum pada setiap kedustaan ala Rasulullah SAW. Berdosa atas Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi sekali lagi. Yang diancam di sini adalah. Ketika seseorang berdosa. Muta'amidan. Berdusanya dengan cara apa? Sengaja. Demikian. Masya Allah Bapak Ibu. Ini ternyata masih ada tiga lagi. Kita akan coba cepat-cepat saja. Ini mungkin saya akan lewat. Ini nanti kita akan bahas di dalam yang lainnya. Karena ini ada di dalam pembahasan-pembahasan yang tadi. Ini sedikit saja. Al-Kazibu alallahi wa rasulihi. Berdosa atas nama Allah dan Rasulnya. Wa hadha'ad a'azamu anwa'il kazib. Dan ini adalah jenis kebohongan yang paling besar. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Faman a'azlamu mimman iztaro alallahi kaziban. Siapakah yang lebih zolim. Lebih zolim. Dari orang yang mengada-ngada atas nama Allah. Sebuah kedustaan. Liudillan nas. Sehingga akhirnya manusia tersesat. Bigoiri ilmin. Tanpa ada ilmu. Innallaha la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk Kepada kaum yang zolim. Surah Al-Anam ayat 144. Jadi Bapak Ibu. Siapa yang lebih zolim kata Allah. Daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Atas nama Allah itu disandingkan dengan atas nama Rasulullah SAW. Kemudian selanjut dulu. Wal iftirawu alallahi nau'ani. Mengada-ada atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah itu ada dua jenis. Yang pertama. An-naul awwal. Jenis yang pertama. An-yakula. Seseorang berkata. Allah ta'ala berfirman seperti ini. Padahal dia dusta. Ini kedustaan yang pertama. Jadi ketika dia menyampaikan. Kata Allah begini. Firman Allah seperti ini. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran seperti itu. Padahal tidak pernah Allah berfirman begitu. Maka dia dusta. Maka yang demikian. Iftirawu alallahu. Mengada-ada atas nama Allah. Kazibun allallahi maqalallahu syai'an. Dia berdusta atas nama Allah. Padahal Allah tidak mengatakan. Atau tidak berfirman sedikit pun tentangnya. Ini jenis yang pertama. Jadi jenis yang pertama itu. Dia mengatakan. Allah berkata begini. Padahal Allah tidak berkata begitu. Allah tidak berfirman seperti itu. Tidak ada Al-Quran yang begitu. Tidak ada hadis kunci yang seperti itu. Maka dia berdusta atas nama Allah. Yang kedua. Wanausani. Jenis yang kedua. An yufassiro kalamallah. Seseorang menafsirkan firman Allah. Tanpa tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi menafsirkan sesuatu tanpa Allah kehendaki. Tanpa Allah maksudkan. Bukan itu maksudnya begitu. Artinya berarti dia menafsirkan dengan hawa nafsunya. Begitu. Li'annal maksudah minal kalami maknahu. Karena yang namanya maksud dari perkataan itu adalah maknanya. Maka ketika dia menafsirkan salah. Dia menafsirkan dengan hawa nafsu. Maka ini adalah bagian dari kedustaan atas nama Allah. Ketika seseorang berkata, Allah memaksudkan ayat ini begini, 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 padahal tidak seperti itu. Makin demikian kedustaan atas nama Allah. Seperti kedustaan orang khawarij, Bapak Ibu. Tidak ada hukum kecuali Allah. Benar. Ayatnya benar. Tapi menafsirkannya salah. Akhirnya apa? Orang khawarij ini tidak setuju sebetulnya dengan arbitrase. Dengan perdamaian antara Ali bin Abi Talib dengan Mu'awiyah ketika terjadi perang Sifin. Terjadi perang Sifin, maka terjadilah mahkamah. Terjadilah arbitrase. Kemudian akhirnya berdamai. Seperti itu akan berdamai. Orang khawarij ini dia tidak mau. Tidak mau. Harus diperangi begitu. Maka lah hukma illallah. Mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah Ta'ala. Dan ini ayat Al-Quran. Tapi dia kata Ali bin Abi Talib r.a. Kata beliau. Kalimatul haq wa irudatuhul batil. Kalimatnya benar. Tetapi maksudnya adalah batil. Maksudnya salah. Kenapa? Karena Al-Quran-nya begini. Maknanya dipalingkan kepada makna yang lain. Dipalingkan kepada maksud yang lain. Maka kalau sudah seperti itu. Masuk ke dalam keberustaan atas nama Allah. Maka dia itu berdusa atas nama Allah. Dia menyaksikan atas nama Allah. Padahal Allah tidak menghendakinya. Allah tidak memaksudkannya begitu. Lakinasani akan tetapi yang kedua. Ini kan ada dua nih. Yang namanya berdusa atas nama ada dua. Berdusa atas nama Allah. Allah berkata begini. Padahal tidak. Yang kedua dia menafsirkan. Tapi tidak berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Lakinasani akan tetapi yang kedua tadi. Yang kedua tadi itu berarti apa? Menafsirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apabila itu adalah berdasarkan ijtihad. Dia sudah menelaah. Dia sudah tahu. Ini Al-Quran begini. Dia meneliti tafsirnya. Kemudian dia sudah berijtihad. Ini bagaimana ulama ini. Ulama itu dan sebagainya. Kemudian dia akhirnya berijtihad. Menafsirkan ayat itu begini. 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 Tapi ternyata. Ternyata ini. Dia salah dalam menafsirkan. Dia dalam menafsirkan ayatnya. Maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya. Memaafkannya. Karena Allah berfirman. Maka Allah tidak menjadikan kepada kalian. Di dalam agama ini kesulitan. Artinya kalau dia sudah berusaha. Dia ikhtiar. Dia sudah berijtihad. Dia mengukir ulama ini dan sebagainya. Tapi ternyata dia salah. Maka yang demikian tidak berdosa. Bahkan orang yang mujtahid. Orang yang berijtihad. Dia dapat pahala. Walaupun dia bersalah. Dia tidak benar dalam ijtihadnya. Begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman. لا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسَنْ إِلَّا وُسْأَهَا Seseorang tidak akan dibebankan oleh Allah. Sesuatu beban. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah 280. Sedikit lagi ya Bapak-Ibu. وَإِمَّا أَبَلَا وَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَا أَنْ يُفَسِّرُوا كَلَمَ اللَّهُ Apabila dia sengaja menafsirkan kalamullah. Firman Allah. Al-Quran. بِغَيْرِ مَا أَرَدَ اللَّهُ Sengaja dia menafsirkan firman Allah itu tanpa apa yang Allah maksudkan. Allah kehendaki. إِتِبَاءً لِهَوَاهُ Mengikuti hawa nafsunya Bapak-Ibu. اَوْ إِرْدَاءً لِمَصَالِهِ Atau dia itu karena ingin cenderung ya. Apa nama itu? Berminat kepada sesuatu keinginan-keinginan dia. Karena ada sesuatu keinginan. Hawa nafsu. أَوْ مَا أَشْبَاءً ذَلِكَ Atau yang serupa dengan itu. فَإِنَّهُ كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَالَ Maka orang itu telah masuk ke dalam kategori berdusa atas nama Allah عَزَّ وَجَالَ وَحَا كَذَا مِنْ بَعْدِهِ أَلْكَذِبُ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهِ S.A.W. Demikian pula ya setelahnya. Jadi setelah berdusa kepada Allah maka juga berdusa atas nama Nabi S.A.W. بِأَنْ يَكُولَ Ketika dia berkata Nabi S.A.W. mengatakan begini وَلَمْ يَكُولُهُ Padahal Nabi tidak mengatakannya لَكِنْ قَذَبَ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهِ Akan tetapi dia itu berdusa atas nama Nabi وَكَذَلِكَ عَيْدُونَ Demikian pula juga إِذَا فَسَرُوا حَدِثَ رَسُولِ اللَّهِ S.A.W. Apabila dia menafsirkan hadis Nabi S.A.W. بِغَيْرِ مَعْنَهُ Tanpa maknanya yang benar فَكَذَبَ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهِ S.A.W. Sungguh dia telah berdusa atas nama Nabi S.A.W. وَكَذَلِكَ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهِ Dan Nabi telah bersabda tadi مَنْ قَذَبَ عَلَيْا Barang siapa yang berdusa atas namaku مُتَعَمِدًا Sengaja فَلِيَتَبَوَ مَكَادَهُ مِنَنَنَر Maka hendaklah ia simpan Atau dia siapkan tempatnya di apa? Tempat duduknya di apa? Di api neraka Demikian Bapak-Ibu yang semoga Allah memuliakan Yang paling kebanyakan Ini saya tidak baca Ini akan tetapi Saya coba ringkas Ini kebanyakan orang yang berdusta itu adalah orang-orang Syiah Karena orang-orang Syiah ini Syiah Rofidoh Ini senang dengan berdusta Mengadakan iftirah Karena ulama sepakat Orang-orang Rofidoh Orang-orang Syiah itu Senang dengan berdusta Senang menciptakan hadis-hadis palsu Senang berbohong Kenapa? Karena memang Bagian dari akidahnya Adalah takiyah Yaitu apa? Menyembunyikan Menyembunyikan sesuatu yang hakikat Menampakkan sesuatu yang Zohirnya Tapi hakikat yang sebenarnya dia Sembunyikan Itulah orang-orang Syiah Maka hadis-hadis yang palsu Itu hadis-hadis yang banyak diruatkan oleh orang-orang Syiah Orang-orang apa? Syiah Karena Syiah itu Dikenal seorang pendusta Maka Bapak-Ibu yang semoga Allah mulia Ini sedikit ya Terakhir Apakah berdusta atas Nabi Merupakan kekufuran? Kafir Yang pertama hukumnya Apabila atau jika kedustaan itu Dengan sengaja Dalam rangka mengolok-olok agama Memperolok-olok agama Memperolok Allah dan Rasulnya Dan atau mendustakan hukum yang telah jelas Halal dan haramnya Maka ia kafir dan keluar dari agama Jadi kalau misalnya begini Dia dusta atas nama Allah Misalnya api neraka Eh neraka itu akan Sebentar Neraka itu ringan Neraka itu paling juga saat Itu kan dusta itu Dalam rangka apa? Dalam rangka memperolok-olok agama Dalam rangka memperolok-olok Syariat Dalam rangka memperolok Allah dan Rasulnya Maka yang demikian dia itu Kafir Benci kepada Allah Benci kepada Nabi Kafir Orang yang memakai Apa nama itu misalnya Gamis Orang yang ingin itu disebut kadrun Apa kadrun ya? Kadrun Kadal gurun Allah Muzhan Dia benci kepada Rambi Dia benci kepada Orang Arab Dia benci kepada syariat Nabi Syariat Allah Syariat Rasulnya Maka dia kafir Kalau apa? Berdasarkan kebencian Berdasarkan olok-olok kepada agama Atau juga tadi Mendustakan hukum Yang jelas halalnya diharamkan Yang jelas haramnya dihalalkan Maka yang demikian itu adalah Sebuah apa? Sebuah kekufuran Waliyadudillah Maka ini yang tadi disampaikan Al-Imam Az-Zahabi Al-Kadhibu ala Nabi SAW Kufrun Kedustaan atas Nabi Adalah kekufuran Yang akan mengeluarkan seseorang Dari agamanya Tidak ada keraguan Orang yang Sengaja berdusta Atas nama Allah Dan Rasulnya Dalam menghalalkan yang haram Dan mengharamkan yang halal Adalah Kufrun Mahdud Adalah sebuah kekufuran Yang murni Kekufuran yang jelas Jadi dirinci Bapak Ibu Kalau dustanya Bohongnya itu Dalam mereka mengolok-olok agama Dalam mereka mendustakan Hukum-hukum Halal dan haram Maka demikian Kekufuran yang jelas Kufurnya kata para ulama Waliyadudillah Jangan kita sampai Lakukan itu Mudah-mudahan Allah jauhkan Inilah Sebagaimana Dostanya orang-orang Yang memperolok-olok agama Orang-orang munafik itu kan Memperolok-olok Allah dan Rasulnya Memperolok-olok Kenapa? Karena tidak beriman sebetulnya Dia tidak beriman Maka dia memperolok-olok agama Yang kedua Apabila kedustaan itu Dengan Adalah kecerobohan Ceroboh Dan tidak dalam rangka Memperolok-olok agama Tidak memperolok-olok Allah dan Rasulnya Atau tidak mendustakan Hukum yang telah jelas Halal dan haramnya Atau dalam rangka Mendukung pendapat Dan golongannya saja Maka ia berdosa besar Namun tidak sampai kepada kafir Tadi misalnya Misalnya orang berdusta Nabi itu mengatakan Begini, begini, begini Padahal Nabi tidak mengatakan itu Tidak mengatakan itu Tapi dalam rangka Mendukung pendapatnya saja Mendukung golongannya saja Mendukung kelompoknya saja Kemudian dia katakan Allah itu katakan begini Rasul katakan begini Padahal Allah tidak mengatakan begitu Maka dia dosa besar Tapi tidak sampai kafir Nah inilah yang tadi dibahas Yang dimaksud dengan dosa besar Berdosa ini seperti ini Pak Tidak memperolok-olok Tapi dia dalam rangka Berdosa sengaja Atas nama Nabi Yang demikian Adalah kekufuran Bisa jadi karena Hawa napsu Atau karena mendukung Pendapatnya Atau golongannya Maka kalau yang demikian Dia dosa besar Tapi tidak sampai kafir Syekhul Islam Ibn Taymiyah Beliau menyebutkan Pendapat kedua Pendapatnya ini Beliau berkata Pendapat kedua Bahwa orang yang berdosa Atas nama Nabi S.A.W Hukumannya berat Tetapi tidak sampai Menjadi kafir Dan dia tidak boleh dibunuh Karena penyebab Kekafiran dan pembunuhan Telah diketahui Sementara ini Tidak termasuk Di dalamnya Maka tidak boleh Menetapkan sesuatu Yang tidak ada Dalilnya Demikian Bapak Ibu Jadi hukum Berdosa atas Nabi Bisa dua kategori Pertama Kalau sengaja Dia berdosa itu Dalam rangka Memperolok-olok Allah dan Rasulnya Memperolok syariat Memperolok-olok hukum Maka yang demikian Kafir dia itu Keluar dari agama Yang kedua Tapi kalau dia berdosa Sengaja atas nama Nabi Dalam rangka Hawa nafsunya Dalam rangka Mendukung pendapatnya Dalam rangka Dan lain-lainnya Misalnya Golongan-golongannya Dia sengaja Mengatakan Nabi mengatakan ini Rasul mengatakan ini Allah mengatakan ini Padahal tidak Maka dia adalah Orang yang berdosa besar Tapi tidak sampai kafir Dan inilah yang dimaksud Di dalam kitab ini Al-Kabair ini Makna dusta Seperti yang kedua ini Maka orang yang beginian Orang yang berdosa besar Tapi tidak sampai kafir Demikian Bapak Ibu Alhamdulillah Wallahu'alam disawab Allah yang maha benar Salah dan Keliru adalah dari saya Dan dari syaitan Semoga Allah ampuni Barakalufikum Wajazakumulakharan Demikian Pak Ahmad Yang bisa disampaikan Dan terkandakan semua Bapak Ibu semua Demikian Saya serahkan kepada Pak Ahmad Untuk mungkin memandu Yang selanjutnya InsyaAllah Barakalufikum Mungkin Bapak Ibu Bagi yang Mengajukan pertanyaan Dipersilahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau mau nanya Ini sering terjadi Sama Anaya Itu masalah Saya sering ketemu Atau sering didatangin orang Seperti preman Sering didatangin preman Yaitu sering minta uang Minta uang Yang tujiannya hanya untuk mabuk Setelah itu Saya sering bohong Yaitu Bahwa saya disini hanya kerja Yang punyanya Belum datang Saya sering bohong Kemudian preman tersebut Mengurungkan niatnya untuk minta Padahal tujian saya adalah Supaya preman itu Tidak selalu berbuat kemaksiatan Jadi apakah saya ini Terasuk Bohong saya itu termasuk berusaha atau enggak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah berkahi Bapak Dan mudah-mudahan Jikalau kita Benar Mudah-mudahan Allah Berikan pahala Dan jikalau kita Salah Mudah-mudahan Allah ampuni Yang saya pahami Sebagaimana Secara umum Secara umum dulu Kita bicara umum Yang namanya Dusta itu Adalah Sebuah Dosa Dusta itu adalah Sebuah Dosa Secara umum Jadi Misalnya Ketika seseorang Berbuat Bohong Berbuat Dosa Secara umum Adalah dia Dosa Nah Akan tetapi Ada Beberapa hal Yang Diperbolehkan Bohong Yang diperbolehkan Maksudnya bukan Diperbolehkan Artinya Dia tidak Masuk kepada Berdosa Tidak masuk Kepada Berdosa Bahwasannya Orang-orang Yang Tidak berdosa Ini adalah Tiga hal Tiga perkara Jadi tidak Ditolelir Kebohongan itu Ketika apa Pertama Dalam rangka Keadaan perang Dalam rangka Keadaan perang Artinya Mendamaikan Mendamaikan Dua Kubu Misalnya Kau muslimin Kemudian Didamaikan Dengan cara apa Berdosa Berbohong Misalnya ada dua orang Yang sedang Sedang bertikai Sedang apa Bertikai Kemudian Dia sampaikan Bahwasannya Eh Kata si Apa Kata si Masya Allah Kamu tuh Begini 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 Gitu kan Kamu tuh Memang orang baik Insya Allah Gini Dan sebagainya Padahal dia tidak Mengatakan itu Tapi dalam rangka Untuk mendamaikan Kemudian dia datang Lagi ke orang itu Dia sampaikan Masya Allah Dia itu menyampaikan Dia itu apa Mengatakan bahwa Kamu itu adalah Orang muslim Yang baik Dari sebagainya Dia tidak mau Tidak mau untuk Berbuat Dosa Maka ketika Orang yang Bernamaikan itu Dan ketika dia Berbohong Maka Kebohongan itu Tidak Tidak Dicatat Dicatat Sebagai Kedosaan Tapi Dalam rangka Untuk apa tadi Untuk kebuah Kebaikan Kemudian Dalam rangka Berbohong Suami Berbohong Untuk Membahagiakan Istri Misalnya Atau sebaliknya Istri Membahagiakan Suami Misalnya Dalam rangka Makanan Ini enak Tidak Itu tidak enak Tapi dia sampaikan Masya Allah Enak Alhamdulillah Cuman memang Kalau bagus Tambahin Misalnya Garamnya Dua kontainer Dua Sedikit Tambah lagi Misalnya begitu Maka dia bohong Dia mengatakan Enak Padahal dia tidak Dia enak Nah ini Kebohongan ini Maka Ditolelir Seperti itu Walau alam Kalau saya lihat Dari Apa yang tadi Bapak sampaikan Jadi ketika Kita berbohong Dalam bab itu Mungkin niat kita Adalah baik Agar apa Agar tidak Agar tidak Senantiasa Menagih Tidak senantiasa Mempalak Memalak Memalak kita Tapi mohon maaf Kalau yang saya pahami Ketika kita berbohong Itu tidak akan sampai Dia itu berhenti Dari perbuatannya Besok lagi Akan datang lagi Besok lagi Akan datang lagi Kan begitu ya Tidak akan otomatis Dia berhenti Dari perbuatan itu Kita berbohong Itu adalah Dalam rakam Mohon maaf Itu melindungi diri kita Agar kita tidak memberikan Sesuatu kepadanya Kan begitu ya Itu seperti itu Jadi Walau alam Kalau yang saya pahami Kita tetap Tidak boleh berbohong Kalau ini adalah Bukan milik kita Kita sampaikan Kalau misalkan Tauriah boleh Tauriah itu begini pak Tauriah itu Dia mengatakan Sesuatu dari Zohirnya A Padahal Hakikatnya B Misalnya begini Misalnya Saya Saya Apa nama itu Misalnya Saya Ditelepon Misalnya Atau kita ditelepon Tapi Orang ini Saya tidak senang Dengan orang ini Dia kalau udah ngobrol Lama banget Misalnya Dia tidak tahu waktu Nah kemudian Dia pengen ke rumah kita Dia pengen apa? Ke rumah kita Kemudian ketika Telepon Tiba-tiba Dia keluar Oh saya Tidak ada di dalam rumah Saya sedang di luar Nah gitu kan Saya sedang di luar Kan itu betul Dia di luar Dia tidak berbohong Sebetulnya Tapi Yang dia pahami Di luar rumah itu Jauh kan Begitu ya Dia jauh seperti itu Ini dalam rangka apa? Dalam rangka Agar dia tidak datang ke rumah Dan tidak mengobrol Selama-lamanya Begitu ya Jadi waktunya tidak terbohong Dia tidak berbohong Itu namanya Tauriah Itu namanya apa? Tauriah Nah kalau memungkinkan Kalau Bapak bisa Tauriah Maka yang demikian Tidak masalah Ya Apalagi ini dalam kebaikan Misalnya Oh saya mah Apa nama itu Hanya Apa ya Contohnya Kalau begitu saya juga Kurang tahu Cuma yang jelas intinya Kalau mau Tauriah Maka diperbolehkan Tauriah itu seperti tadi Pak Dia itu Apa nama itu Sebenarnya ada di dalam rumah ya Dia keluar dulu Tapi dia sampaikan Oh saya ada di luar rumah ini Gitu kan Tidak ada di dalam Gitu kan Intinya mah Mengatakan kepada dia Seolah-olah Jauh Padahal sebetulnya mah Di halaman Di halaman Tidak di dalam Nah ini Hakikatnya adalah Apa nama itu Bohong Hakikatnya bohong Hakikatnya adalah bohong Tapi yang nampak adalah Tidak Tidak dusta Maka ini namanya Tauriah Nah kalau Tauriah itu Maka diperbolehkan Nah bagaimanapun caranya Itu mah silahkan ya Tauriah Kalau mau Kalau tidak Maka Pak Kalau yang saya pahami Kita sampaikan Pak Mohon maaf Saya disini Tekang Saya bang Saya mohon maaf Saya disini Ya penghasilan saya Begini-begini Kemudian yang kedua Apa nama itu Ya kalau bisa Ya saya Ini nih Ada Kalau bisa mah kita Kasihkan buku Kepadanya gitu ya Tentang apa misalnya Tentang bahaya dusta gitu ya Tentang bahaya Apa Bukan bahaya dusta Bahaya apa nama itu Dosa Dosanya meminta gitu ya Meminta-minta Gak apa-apa Walaupun dia marah Begitu ya Gak masalah Intinya adalah Bahwa Kita mendakwahinya Itu yang paling Paling penting Jadi intinya Allah Alam Kalau Tauriyah Kalau Tauriyah Maka itu diperbolehkan Tidak sampai berbohong Secara detail Tapi kalau maksudnya Misalnya Saya bukan Pemiliknya Saya bukan Pemilik Nah ini bisa jadi Tauriyah sebetulnya Kenapa Karena pemiliknya Milik Allah Sebetulnya kan ya Ini bukan milik saya Itu betul sebetulnya Itu namanya Tauriyah Maka tidak desa Ini bukan milik saya Maksudnya apa Milik Allah Dan memang ini bukan milik saya Gitu kan Secara apa Secara hakikat Ini milik Allah Ini tidak dosa Insya Allah Kalau seperti itu Apa yang tadi disampaikan Bapak Mungkin bisa jadi apa Tauriyah ya Maka Tauriyah ini Tidak apa-apa Tapi yang paling baik itu Bagaimana caranya Supaya dia sadar Gitu aja Bapak ya Nah gimana caranya Ya mungkin dengan Ngobrol Duduk aja dulu lah Kita ngobrol-ngobrol Gak apa-apa Pak Diperbayang Di rangkul Dideketin Diberikan makanan Ngobrol Insya Allah Mudah-mudahan mereka Akan menjadi luluh Dan akrab dengan kita Sehingga justru Mereka tidak akan Berbuat sesuatu Yang tidak kita inginkan Demikian mungkin Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beginus ada dua kasus Yang pertama Tentang menyampaikan Hadis palsu Atau hadis doif Jika yang menyampaikan Atau menyebarkan itu Adalah dari kalangan Keluarga dekat Baik itu orang tua Ataupun saudara Dan jika itu Jika kita memberitahukan Atau menegur Maka itu bisa Katakanlah terjadi konflik Atau Katakanlah ya berantem lah Istilahnya Terus Apakah Sebaiknya Jika katakanlah Yang melakukan orang tua Ya karena untuk Menghindari konflik Ya sudah kita biarkan saja Misalnya katakanlah beliau Menyampaikan lewat Whatsapp Dan sebagainya Apakah memang itu Katakanlah sikap kita Dibenarkan dengan hal itu Terus pertanyaan yang kedua Yang tadi Terakhir yang Ustaz sampaikan Yang berbohong Dalam rangka Kepada istri Atau ini Kepada Untuk mengamalkan keluarga Mungkin ini agak Sedikit keluar jalur Tapi Jika seseorang Katalah Memang dia Memang punya keluarga lagi Tetapi dia memang Katakanlah Tidak mengatakan Secara jujur Kepada istrinya Dan dia berbohong Dengan istri yang pertama Atau apakah itu Memang benar-benar diboleh Dan demikian Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakalufik Ya Pak Eka ya Jadi yang pertama Tentang Keluarga kita Menyebarkan Apa tadi Hadis-hadis yang Tidak benar gitu ya Yang doi Yang palsu apalagi Begitu Nah bagaimana sikap kita Kalau kita sampaikan Mungkin bisa jadi Pertengkaran Perselisihan Ya Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan Bahwasannya dalam Islam itu Ada yang namanya Amr ma'ruf Nahi Mungkar Kan begitu ya Kemudian ada juga Ruh Islam itu adalah Da'wah Da'wah Nah maka Yang harus kita pahami Tata cara Amr ma'ruf Dan nahi Mungkar Tata cara da'wah ini Yang harus kita Betul-betul pahami Maka Asal mula Dalam bab da'wah itu Adalah Kelembutan Kasih sayang Jadi ketika Ada orang lain Misalnya Saudara kita Atau siapa Nah kita Tidak langsung Di WA dibalas Eh ini Tersolah Eh doib Eh Bapak Eh kamu Menyebarkan yang begini Tidak Gak apa-apa Diamkan saja dulu Maksudnya Diamkan itu Kita sampaikannya Dengan sampaikan Dengan cara langsung Kita ketemu Ngobrol Sambil ngopi Dan sebagainya Eh punten ya Saudara Yang namanya saudara kan Paling saling cinta Saling sayang Dan sebagainya Yang namanya saling sayang kan Paling saling Mengingatkan Saling apa? Saling mengingatkan Kadang Orang untuk Apa namanya itu Untuk Bisa selamat Ya karena Saling mengingatkan Saya tuh Dapat ilmu Sedikit gitu ya Saya dapat ilmu sedikit Tentang ini Tentang apa Kedustaan atas nama nabi Nah bagaimana itu Begini Nanti kita jelaskan Dengan bahasa kita Dengan bahasa kita Bahwasannya Berdusta atas nabi Begini loh Masuk dalam dosa besar Begini Nah salah satu Kriteria dosa besar Berdusta atas nabi Adalah Menyebarkan hadis-hadis Hadis yang tidak jelas Dari nabi Nah Kalau yang saya tahu Mohon maaf nih Misalnya begitu ya Di dalam yang tadi Bapak share Yang Bapak sebutkan Atau yang Mas sebutkan Itu disitu hadisnya Hadis yang Palsu dan tidak ada Riwayatnya Begitu Jadi intinya Hati-hatilah kita Dalam Menyebarkan pak bu Jadi intinya adalah Dakwah itu penting pak Dakwah itu apa Penting Kita sampaikan Tapi dengan cara yang Bijak Cara lembut Jadi dalam hati Lahirnya kecintaan Bukan apa Bukan kebencian Kadang mohon maaf ya Kita itu Ketika mendakwahi orang itu Didasari kebencian Kesel gitu Ih diatih Mengelakukan gitu Nah begitu Jangan Karena kan dia tidak tahu Beliau itu Tidak faham Mereka itu mungkin Ya karena Kejahilannya Maka kita perlu dengan Kelembutan Perlu dengan kebijakan Perlu dengan kesabaran Sabar Sabar Kalau dia menolak Ya gak apa-apa Saat ini menolaknya Besok kita sampaikan lagi Dengan lemah lembut lagi Ngobrol biasa-biasa lagi Begitu Tanpa ada kebencian Tanpa ada Amarah Tanpa ada emosi Dan lain sebagainya Insya Allah Kalau dakwah dengan hati Artinya dengan hati Dengan cinta ya Dengan kasih sayang Insya Allah Mudah-mudahan Ini efeknya pun akan bagus Efeknya akan baik Orang itu akan menerima Insya Allah Kenapa Karena kita ikhlas Karena begitu mencintai Begitu menyayangi Insya Allah Pak Ya banyak Apa nama tuh Banyak hal-hal yang Saya temui Kawan-kawan sebagainya Ketika mereka berdawah Dengan benar Maka banyak mudah Diterima oleh orang Orang lain Demikian ya Pak Jadi kalau bisa Jangan dibiarkan Maksudnya jangan dibiarkan Kenapa Kalau dibiarkan Sama saja kita membiarkan Mereka dalam Kemaksiatan Mereka dalam Kedurhakaan Kan kita tidak mau Membiarkan mereka dalam Kedurhakaan Apalagi ini Saudara kita sendiri Kan begitu ya Justru saudara kita sendiri Harus kita selamatkan Tentunya dengan cara yang tadi Pak Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh cinta Dengan jalan Bagaimana caranya Supaya dia bisa Tersinggung Tidak bisa Tidak tersinggung Dengan ucapan kita Ini yang harus kita Apa nama tuh Yang harus kita lakukan ya Allah alam Demikian mungkin ya Pak Kemudian yang kedua Itu yang pertama Yang kedua Kalau misalnya ada Ya contohnya mungkinnya Ada seorang suami Yang punya istri dua Yang satunya tidak menerima Kemudian dia sembunyi Sembunyi Wah ini alamat Alamat hancur ya Pak Alamat dia itu akan Apa nama tuh Akan sempit jiwanya Akan sempit jiwanya Demikian ini tidak Sesuai dengan Sunnah Kalau mau poligami Ya dengan cara Cara yang baik Cara yang benar Cara yang hikmah Bagaimana agar bisa Memahamkan kepada Kedua istri Atau ketiga istri Sebagainya Sehingga mereka bisa Akur berbarengan Itulah Sunnah Berpoligami Walaupun mungkin Wah sulit ya Memang sulit ya Karena tidak setiap orang Bisa begitu Nah ketika dia tidak bisa Sepertinya Mohon maaf Yang ujung-ujungnya Mohon maaf Ujung-ujungnya adalah Menyelurkan Hawa nafsu Ketika apa Ketika akhirnya dia Mohon maaf Wali Yadubillah Bahkan akhirnya Selingkuh Dan lain sebagainya Maka yang demikian Akan melahirkan Kehancuran dalam Rumah tangga Kemudian akhirnya apa Tadi muncul kebohongan Kebohongan Kepada keluarga Kepada istri Begini-begini Anak jadi terdolimi Kalau mau Kita sampaikan Dengan sebenar-benarnya Mohon maaf Saya begini-begini Kenapa Karena saya berpikir Begini-begini Ini harus sampaikan Dengan Walaupun mungkin Bisa jadi Goncang Kenapa Karena memang Itu adalah bagian dari Apa yang kita dapat Itu yang kita tuai Apa yang kita Tuai Apa yang kita dapat Itu yang kita tanam Intinya seperti itu Jadi Tetap itu Tidak boleh berbohong Kepada Kepada Keluarga kita Karena Dalam rangka Dalam rangka Menyembunyikan Apa yang kita Lakukannya Lebih baik Mungkin Dengan terus Serang Dan penuh Dengan Rasa cinta Kemudian ketika Terjadi konflik Itulah kita harus Siap dengan Menghadapi itu Dengan dewasa Dengan tenang Ini yang bagaimana Ini bagaimana Ini resiko kita Maka Sekali lagi Kalau misalkan kita Tidak mampu Untuk memanage itu Jangan coba-coba Memain api Jangan sampai Mengundang Badai Ke dalam rumah kita Kenapa Karena kalau sudah Seperti itu Akhirnya akan Hancur semuanya Kalau kita tidak bisa Mengimbanginya Dengan ilmu Dengan kematangan jiwa Dengan kesabaran Maka Akhirnya kita akan Naudzubillahimintalik Keluarga menjadi Hancur Maka tidak boleh Kita juga berbohong Wallah alam mungkin Wallah alam Ustaz Ini terakhir Sebelum azan Ada pertanyaan di chat Ustaz Tadi belum kebaca Jenis kebohongan apa Yang dikategorikan Yang boleh diizinkan Ustaz Misalnya dokter Yang menyembunyikan Penyakit pasiennya Dokter yang menyembunyikan Penyakit pasiennya Gimana ya Pak Contohnya ya Mungkin tidak diinformasikan Penyakitnya Pak Parah Ini kalau diinformasikan Langsung sekarat Kan gitu ya Bapak Penyakitnya ini loh Begini Begini Misalkannya Kemudian dokter itu Tidak menyampaikan Tidak menyampaikan Berarti bukan berarti Berbohong Kan ya Begitu ya Jadi artinya begini Apa nama itu Kata 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 si pasiente Dok gimana Penyakit saya dok Insya Allah Mudah-mudahan Sembuh Gak apa-apa Insya Allah Mudah-mudahan Sembuh Minum ya Obatnya Pak ya Tenang Jangan panik Pokoknya Siapkan Yang terbaik Secara mental Agar segera sumbuh Itu kan tidak berbohong Walaupun dia tidak Sampaikan apa Penyakitnya Tapi kalau misalkan Penyakitnya Dia itu penyakitnya Aid Penyakitnya Aid Kemudian dikatakan Oh ini memeriang saja Ini batu bohong Gak boleh itu Kenapa Ya sebenarnya Aid Kemudian Disampaikan hanya Meriang Hanya panas dingin Tidak boleh Atau hanya panas dingin Disampaikan Waduh Bapak Ini T Bapak Mas sudah Penyakit apa Ini Pak Besok lusa tuh Akan meninggal Pak Nah ini Tidak boleh juga ya Artinya Kalau yang tadi Disampaikan Kalau dia tidak Menyampaikan penyakit Itu tidak berbohong Berbeda dengan tadi Penyakit yang sebenarnya A Tapi disampaikan Z Sengaja Itu pun berbohong Tidak boleh Itu adalah Pak Do Dosa Itu mungkin ya Pak Ahmad Baik Ustaz Ini kebetulan Di tempat saya Juga sudah Menyelang Insya Allah Kita Kita lanjutkan Minggu depan ya Ustaz Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Tidak boleh